Assalamualaikum, kali ini kita membuat menu jualan yang rasanya enak banget, cara buatnya super simple, insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan baso rasa daging sapi, disini aku menggunakan merek warisan, aku pakai yang kemasan 600 gram isinya 50 pieces. Dan di resep kali ini kita hanya membutuhkan 10 baso rasa daging sapi aja. Masukkan 10 pieces baso rasa daging sapi ini ke dalam chopper, atau kalau teman-teman nggak punya chopper juga bisa diiris kecil-kecil aja atau diiris tipis-tipis. Nah disini kita chopper pun jangan terlalu halus ya, kita chopper kasar aja, jadi ditekan, matikan, tekan, matikan gitu ya. Pokoknya jangan lama-lama, jangan terlalu halus, kasar aja seperti ini. Pecahkan 4 butir telur ayam ukuran sedang. Kocok sampai tercampur rata, kemudian sisikan. Siapkan 4 siung bawang putih, kemudian iris tipis-tipis, atau bisa juga dicincang halus. Setelah dicincang halus seperti ini, sisikan dulu. Sekarang kita siapkan setengah bawang bombay, disini aku pakai ukuran besar atau beratnya sekitar 70 gram. Kalau teman-teman punya bawang bombay ukuran kecil juga nggak apa-apa ya, pakai 1, kemudian iris tipis. Kemudian siapkan 5 daun bawang yang sudah dicuci bersih. Ini kita iris dulu bagian batangnya. Nah bagian batangnya ini nanti kita tumis ya, kita sisikan dulu ke dalam mangkuk. Untuk daunnya diiris tipis juga, nanti kita masukkan saat terakhir ya, supaya nanti daun bawangnya itu nggak mudah layu dan tetap hijau warnanya. Panaskan 100 ml minyak goreng. Masukkan irisan bawang bombay, kita tumis bawang bombaynya sampai cukup layu. Bawang bombaynya sudah layu seperti ini, sekarang kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus tadi. Kemudian kita tumis sampai bawang putihnya harum. Setelah harum bawang putihnya, kita masukkan daun bawang bagian batangnya. Ini kita aduk sebentar sampai cukup layu. Sudah cukup layu seperti ini, masukkan baso yang sudah dicoper kasar tadi. Aduk. Ini kita masak sampai basonya matang, kita masak cukup di api sedang aja. Karena ini basonya sudah kita coper kasar atau sudah kita iris kecil-kecil, jadi cepat matangnya ya. Kalau sudah cukup matang seperti ini, sekarang kita masukkan kocokan telurnya. Kita taruh di sebelahnya seperti ini, kemudian aduk-aduk bagian telurnya. Aduk terus bagian telurnya sampai terpecah ya, jadi jangan sampai terbentuk telur dadar. Nah ini kita arok-arik terus sampai tercampur. Nah kalau sudah ini kita aduk semua bahannya sampai baso-basonya juga kita aduk. Ini masaknya pun nggak lama ya, cukup sebentar aja seperti ini. Sudah tercampur seperti ini, matikan dulu api kompornya. Kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan juga dengan seperempat sendok teh pala bubuk. Nah supaya rasanya itu makin kuat ya, dan rasanya tuh unik gitu. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh bumbu racik rendang. Cukup 1 sendok teh aja ya. Kemudian nyalakan lagi api kompornya, ini kita masak sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini dan semua bahannya pun sudah larut. Sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya. Aduk kembali, ini kita masak sampai daun bawangnya cukup layu. Jangan lama-lama masaknya ya, supaya warna daun bawangnya tetap hijau. Kalau sudah seperti ini, matikan aja api kompornya, kemudian sisihkan ke dalam mangkuk. Untuk bahan lemnya atau perkatnya, kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sejumput kaldu sapi bubuk. Lalu tambahkan dengan sedikit air. Ini kita aduk sampai tercampur rata, teksturnya seperti ini ya. Jangan terlalu kental-kental banget dan jangan juga terlalu encer banget. Siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai kulit lumpia yang murah aja. Di darahku harganya Rp 5.500. Isinya 35 pisis. Nah untuk kulit lumpianya seperti ini ya teman-teman. Dan langsung aja kita masukkan 1 sendok makan isian. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Supaya nanti hasilnya bisa banyak. Secukupnya aja, 1 sendok makan juga sudah cukup. Sekarang kita lipat seperti ini kulit lumpianya. Lipat bagian kulit lumpia kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian tekuk ke atas. Lalu bagian kiri dan kanannya kita beri bahan perkat yang sudah kita buat tadi. Kemudian lipat lagi. Jadi nanti bisa menyerupai seperti segitiga. Seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai. Kalau ngisinya 1 sendok makan seperti ini bisa kita jual dengan harga Rp 1.500an ya. Misalnya teman-teman pengen jual dengan harga Rp 2.000an. Isiannya bisa dibanyakin aja ya teman-teman. Nah langsung aja ini kita kasih lagi 1 sendok makan isian. Kemudian lipat lagi kulit lumpianya. Tekuk kiri dan kanannya. Kemudian kita ke atasin seperti ini. Kiri kanannya kita kasih bahan perkat. Kemudian lipat lagi seperti ini. Di daerahku belum ada nih yang jualan lumpia dengan isian seperti ini. Biasanya kebanyakan isiannya itu tahu. Tapi disini unik banget bakso, telur, kemudian ada aroma rendang gitu. Wah ini insya Allah jadi rebutan. Karena ini rasanya enak banget teman-teman wajib cobain di rumah deh. Apalagi kalau belum ada yang jual insya Allah laris manis. Selesai dibungkus semuanya. Ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas atau di dalam freezer. Atau bisa juga langsung digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kita tunggu sampai minyaknya cukup panas. Kita gunakan api sedang aja ya. Kemudian kita masukkan lumpia-nya. Ini kita goreng. Kalau bagian bawahnya sudah kekuningan. Bisa kita balik seperti ini. Kemudian kita goreng lagi sampai kedua sisinya. Warnanya agak kuning kecoklatan. Seperti ini. Kalau sudah bisa diangkat. Kemudian tiriskan. Selesai digoreng semuanya. Nah ini lumpia isi baso telur rendang siap untuk dinikmati atau dijual. Secara penampilan menarik ya. Ini cocok banget kita sajikan bersama cabai rawit, sambal kacang, atau saus juga boleh. Nah saat dibelah ini ada kriuk-kriuk dari kulit lumpianya. Dan di dalamnya pun lembut ya. Dan ada aroma rendangnya gitu. Ada irisan baso. Kemudian telurnya. Masya Allah enak dan mantap banget. Cocok banget jadi menu jualan teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih 37.272 rupiah jadi 45 pisis. Modal per pisisnya jatuh di 828,2 rupiah. Kita bisa jual mulai dari harga 1.500an per pisisnya. Atau sesuaikan aja dengan keinginan atau modal lidara masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.